Bahwa makanan bagi kita adalah sesuatu untuk mempertahankan kelangsungan hidup Untuk mempertahankan fungsi organ Jadi makan untuk hidup Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan Sebagian besar orang, terutama yang salah dalam kesehariannya Masuk bulan puasa itu masuk dalam fase perbaikan Dalam artian gini Pada saat sekarang bukan konsep 4-5 sempurna yang tidak benar Tetapi masyarakatnya itu yang sudah beragam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan acara kopi Kajian online penyujud iman Bersama kita semua Sahabat ulul albab Dan pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang Soal gizi Karena soal makanan Makanan dan gizi Karena di dalam bulan ramadhan Salah satu aspek yang sangat kita butuhkan adalah Nutrisi, gizi, makanan Seperti yang kita tahu ketika kita berpuasa kan Kita menahan makan dan minum Atau dari hal-hal yang membatalkan puasa Di antaranya dalam makan dan minum Lalu bagaimana kemudian Kita selama berpuasa ini Tetap kemudian mendapatkan asupan gizi Atau asupan nutrisi dari makanan yang tetap sesuai dengan kebutuhan kita sebagai manusia Dan untuk membahas itu Bersama saya sudah ada Bapak Dokter Raden Edy Fitrianto Magister Gizi Assalamualaikum Pak Edy Waalaikumsalam Apa kabar Pak Edy Waalaikumsalam baik-baik Alhamdulillah Masih semangat ya Pak ya Meskipun di bulan ramadhan Sahabat ulul albab Pak Edy ini adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Dan spesifikasi keilmuan beliau Atau kepakaran keilmuan beliau Memang di bidang gizi Jadi narasumber Pada kesempatan kopi hari ini Kita betul-betul mendatangkan ahlinya Karena di dalam Al-Quran kan Dikatakan Tanyalah kepada yang ahli Kalau kita tidak tahu Ngomong-ngomong tentang gizi Tentu kita akan bertanya kepada ahli gizi Sebetulnya Memulai dari Ngobrol kita Pak ya Manusia itu Membutuhkan Apa sih dalam makanan Kenapa kemudian Kita harus makan Memang itu salah satu Fitrah manusia ya Kalau tidak makan ya Kita akan lemah Dan seterusnya kita akan Meninggal gitu ya Tapi Apa ya Yang kemudian Dibalik Kenapa sih kita harus makan Dan makanan apa Sebetulnya yang dibutuhkan oleh manusia Iya Iya mas Jadi Kita mulai dulu dengan Ramadan tadi ya Oh iya Jadi Ramadan itu Bagi kita Yang ber Gelut Berkecimpung Di dunia gizi Itu sesuatu yang sangat Membuat kita itu Merasa sangat Dihargai Dihormati Ditempatkan Di tempat yang Yang Bagi kita itu Sesuatu yang luar biasa Karena ibadah ini Terkait dengan Makanan Makanan Jadi kalau definisi mungkin Dari segi Apa namanya Aspek Agama Definisi puasa itu Apa namanya Sangat Ini ya Sangat detail ya Tapi bagi kita Yang mungkin secara umum gitu ya Bahwa ibadah puasa Terutama puasa Ramadan itu kita Mengacu pada Suatu definisi Dimana Seseorang menjalankan Suatu ibadah Ya Yang Yang ketentuannya adalah Menahan Ya Dari Mengkonsumsi Makanan dan minuman Dan segala hal yang Membatalkan Sesuai dengan syariat Nah itu yang kita Serah detail Bukan alinya Tetapi Ada komponen makanan Dan minuman Di situ Yang itu menjadi Korgis Aligizi ini ya Itu bagi kita Sangat Merasa Kita Merasa sesuatu ya Kita tidak masuk Romantan gitu Itu yang pertama Kemudian yang kedua Suratullah Sebagai makhluk Ya kita kan selalu Membutuhkan makanan Ya Ya makhluk hidup Salah satu jiri-jirinya Kalau menurut pelajaran biologi Jaman Membutuhkan makanan Tumbuh dan membutuhkan makanan Tumbuh dan membutuhkan makanan Nah itu juga dengan Dengan apa Kita terutama Di bulan Romantan ini Kita diingatkan Tentang Posisi seperti itu Bahwa makanan Ya Bagi kita adalah Sesuatu untuk Apa Untuk mempertahankan Kelangsungan hidup Ya Untuk mempertahankan Fungsi organ Jadi Makan untuk Hidup Makan untuk hidup Bukan hidup untuk makan Oke Ada satu di situ Kita diingatkan Dengan puasa Kita sudah banyak Diingatkan Bahwa Kita Mengkonsumsi makanan Yang untuk Mempertahankan kehidupan Ya Tapi nanti Mestinya kita harus Mengenali benar ya Makanan-makanan Ya sehingga di Al-Quran saya kira banyak ya Betul Dari ustaz nanti akan bisa Banyak menjelaskan Ada makanan-makanan yang Dikriteriakan Makanan yang halal Betul Ada yang dilarang Halal itu Tidak Selalu tidak lepas dari Toib Ya Halal-halal Toiban Halal-halal Toiban gitu Ya Dan ada yang dilarang Ada yang halam Nah itu juga menjadi Satu Hal yang Bagi kita Apa Luar biasa ya Karena Manusia dunia Kadang-kadang Belum bisa menjangkau Dan keilmuan-keilmuan itu Bisa kemudian Setelah Ada informasi Seperti ini Itu inspirasi Ya Kita menindak Lanjutkan dengan penelitian Dan akhirnya kita mendapatkan Bukti-bukti ilmiah Oke Jadi kalau dari Sudut pandang ilmu gizi Makanan yang diperbolehkan Dan makanan yang tidak diperbolehkan Atau yang diharamkan itu Memang ada Ada efeknya Ada efeknya Oke Tapi kita kan tidak bisa Mendahului dasar yang lebih Iya Jadi kita Melakukan verifikasi Terhadap Apa yang menjadi informasi Bagi kita Nah kembali ke Tadi yang kedua ya Bahwa makanan dibutuhkan Ada beberapa hal yang membutuhkan Kontribusi makanan ya Dalam kehidupan kita Yang pertama adalah untuk sumber tenaga Oke Sumber energi ya Sumber energi Jadi sumber energi ini Merupakan Apa modal yang sangat besar ya Untuk kita bisa melangsungkan Semua kegiatan Baik itu kegiatan dalam Mempertahankan fungsi Apa Organ kita Jadi organ kita kan selalu berfungsi Walaupun kita tidur Istirahat gitu Tapi jantung tetap bergerak Apa namanya Saluran cerna tetap bekerja Ya Darah tetap Mengalir di sirkulasi Dan lain sebagainya Itu butuh energi Nah energi itu Dapat dari makanan Ya apalagi untuk aktivitas Lebih butuh energi Ya Sehingga Fungsi pertama dari makanan Mestinya untuk Mencukupi kebutuhan energi Kemudian yang kedua Untuk pertumbuhan dan Penambahan Ya sel maupun jaringan Oke Jadi pertumbuhan mungkin Bagi anak-anak kan Selalu kita memperhatikan Ya tolok ukurnya Ya pertumbuhan dan Perkembangan Ya pertumbuhan Nah itu fungsi makanan Ada di sana Untuk membantu Menambah ukuran Maupun menambah jumlah Ya dari sero gitu Iya Kemudian yang ketiga Untuk pemeliharaan Jadi suatu saat Kita akan sakit Iya Suatu saat kita Mendapatkan luka Iya Nah proses penyembuhan Itu membutuhkan makanan Karena Bahan dasarnya juga Dari makanan Kemudian pengaturan Metabolisme Jadi walaupun kita Sudah Apa namanya Menjalankan fungsinya Kemudian juga Kita melakukan Perbaikan Apa jaringan yang rusak Tumbuh berkembang Dan sebagainya Tapi ternyata Ada yang mengatur Di sana Itu sesuatu yang Apa bagi kita Juga ilmu Jadi Sangat inspiratif Ada yang disampaikan Dalam Apa namanya Al-Quran gitu Ya bagi kita Ya karena kemudian Banyak ilmu yang bisa Berkembang dari sana Itu juga butuh energi ya Untuk mengatur itu butuh energi Gitu Kemudian yang Terakhir untuk pertahanan Ini yang penting Untuk masa sekarang ini Jadi pertahanan tubuh Ya itu Tidak lepas dari Kontribusi Asupan-asupan Yang kita Konsumsi sehari-hari Apalagi di masa Pandemi ini ya Di masa pandemi Meningkatkan imunitas tubuh Meningkatkan imunitas Butuh suplei makanan Iya Walaupun di penelitian itu Pernah saya baca penelitian Bahwa puasa itu Bersia meningkatkan Ya imunitas seseorang Oke Tapi itu kan puasa yang Benar-benar puasa ideal Iya Artinya Memang dia Apa namanya Punya niatan yang positif Niatan bagus gitu Bukan niat untuk Pamer Bukan niat yang Tidak benar Kemudian persiapannya juga bagus Kemudian dalam Menjalankan puasa itu Juga disertai dengan Apa ibadah-ibadah Yang bisa mendekatkan diri Dan membuat hati jadi Apa namanya Secara internal Jadi tenang gitu Nanti yang Nanti imun akan meningkat Nah untuk itu Peran makanan Sebagai persiapan yang Apa Non 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 spiritual gitu ya Itu saya kira juga Perlu dipersiapkan Agar secara fisik Kita juga bisa Menjalankan ibadah Dengan baik Kalau saya mencoba Mengambil Salah satu hikmah Kan banyak sekali Hikmah dari Berpuasa itu ya Itu kan Kita diajarkan Untuk mengontrol makanan ya Atau mungkin Yang kita sebut Dengan istilah sekarang itu Diet ya Pak Jadi apakah memang Itu penting Dan Kalau tidak Di bulan Ramadan ya Kalau di bulan Ramadan Karena memang kita wajib ya Wajib menjalankan ibadah puasa Tapi Di luar bulan Ramadan nih Kadang-kadang kan Kita sudah lupa tuh Dengan diet Dengan pola makan Dengan mengatur Apa yang masuk Kedalam tubuh kita Apakah memang Harus diatur Makanan yang masuk itu Iya Jadi gini Puasa itu kan Merupakan satu ibadah Dengan ketentuan tadi Yang menahan makanan minum Dan itu dalam jangka waktu Yang cukup panjang Yang dalam Keseharian Ini mohon maaf nih Ada orang yang Terbiasa puasa Mungkin masuk bulan Ramadan Ya biasa saja Betul Tapi ada yang payah Sebagian besar orang Terutama yang salah Dalam Dalam Kesehariannya Itu masuk bulan puasa Itu masuk dalam Fase perbaikan Ya Dalam artian gini Kalau kita melihat Apa aktivitas hormonnya Terutama yang mengatur Metabolisme Mengatur apa Makanan Mengatur lapar Kenyang dan lain sebagainya Itu kan Dia selalu mendapat Rangsang Baik positif Mabur negatif Ketika seseorang Merasakan lapar Dan kenyang Sementara sekarang Orang-orang yang mungkin Setiap saat dia ngembil Setiap saat dia makan Ya kapan lapar Kapan kenyang Dia tidak tahu Betul 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 Itu yang pertama Jadi dari pengaturan Nanti akan di Refresh lagi Di apa Restart lagi Di restart lagi Di bulan Ramadan Ya mulai dari Ini lapar benar nih Jadi tubuh mengenali Fase lapar Hormon keluar Metabolisme menyesuaikan Kemudian ada Pemenuhan yang Yang nanti juga harus menyesuaikan Dengan keadaan Mulai dari lapar Ya kemudian minimal Perangkat untuk Apa pencernaan Maupun absorpsi makanan Ya sehingga kita Makan apa Berbuka puasanya Juga harus bertahap Gitu Nah itu ada penyesuaian Di sana Ada penyesuaian Ya jadi kapan Kita betul-betul Butuh energi Asopan makanan Dan kapan Ya sebetulnya Kita tidak butuh Tapi masuk Itu satu Itu hikmah satu Jadi kita bisa Merestart lagi Kemudian yang kedua Bahwa dalam Berpuasa itu Hampir pasti Mengurangi asupan Hampir pasti Mengurangi asupan Jadi kalau misalnya Orang berpuasa Antara asupan Dan pengeluaran Apa Makanan dalam bentuk Menghasilkan energi ya Ini kan hampir sama Ya Boleh dikatakan Kalau seimbang itu sama Ya Jadi ketika kita berpuasa Ya insya Allah Nanti aktivitas fisik Juga menurun Ya Gitu Itu akan sangat terasa Ya Dan secara Apa Objektif Kita akan melihat Ya jam kerja Di beberapa Instansi ya Hampir semua instansi Atau bahkan malah Semua ya Di Indonesia Mengurangi jam kerja Itu kan satu Perwujudan ya Apa namanya Satu implementasi Bahwa aktivitas fisik Kita menurun Ya Sehingga kalau kita Apa namanya Secara seimbang Mencukupi kebutuhan Untuk melakukan aktivitas itu Ya otomatis Asupan gizi kita Juga akan menurun Ya kalori dan sebagainya Apalagi Ya Kalau Ya asupan kita Tidak cukup Ya Lebih turun lagi Ya Efek positifnya ya Bagi orang-orang Yang mungkin Kalau saya sih Agak-agak kelebihan Berat badan ya Sama saja Pak Itu bisa menurunkan Berat badan Itu salah satu Tujuan kita Ya Bukan tujuan ya Salah satu Manfaat lain Dari Dari kuasa Ya sehingga Apa selain bisa Merestart lagi Sistem dalam tubuh kita Juga bisa menurunkan Yang berlebihan Ya Termasuk nanti Beberapa Apa namanya Beberapa Ini ya Beberapa proses Yang Mendekati Atau Akibat dari Kelebihan berat badan Ya misalnya Apa Kadar lemak darah yang tinggi Kulosteron yang tinggi Itu juga akan Nurun Pada saat kita Melakukan puasa Baik Oke Nah Pak gini Pak Dulu itu kan Waktu saya Masih sekolah SD gitu kan Dikenalkan dengan Isilah Pasar Sempurna Yang itu Kaitannya dengan gizi ya Edukasi gizi Ketika dulu Itu kan seperti itu Apakah itu masih berlaku Apa sih Sebetulnya gizi yang seperti apa Yang dibutuhkan Pak Oleh tubuh kita Jadi Empat Sehat lima Sempurna itu Merupakan konsep gizi Yang Dijetuskan sekitar Tahun lima puluhan Tapi saya tidak hidup Di tahun lima puluhan Tapi saya Masih merasakan Itu Gilihan itu Oh iya Profesor Di Dharma Oke Tahun lima puluh empat Atau lima puluh lapan Nah Dia mencetuskan ide itu Ya untuk Apa namanya Pemberantasan Bukan pemberantasan ya Apa Untuk Menangani masalah Kekurangan gizi Oke Goalnya gitu ya Iya Jadi memang Dia akan cenderung untuk Berlebihan Gitu Dan karena waktu itu Secara umum Banyak Atau Angka kekurangan gizinya tinggi Maka itu cukup efektif Pada waktu itu Kalau sekarang Ya pada saat sekolah Mungkin TK sering ada Pemberian makanan tambahan Iya betul Betul Saya juga masih ingat itu Ada teman itu Yang kalau dikasih susu Malah lari Iya Karena tidak biasa Pada waktu itu Keadanya seperti itu Nah Pada saat sekarang Bukan konsep Empat sehat lima Sempurna yang tidak benar Tetapi Masyarakatnya itu Yang sudah beragam Oh Masalah gizi Bukan lagi kekurangan gizi sekarang Yang kekurangan gizi itu Paling cuma sekitar Di bawah 10% Oke Yang di atas 10% itu Kelebihan gizi Obesitas Obesitas Overweight Overweight Ya untuk memperhalus Obesitas Jika ada grade yang lebih Halus kan Overweight Oke Ada overweight Ada obesitas di atasnya Oke Kemudian Apa namanya Ada yang Yang normal Banyak juga Oke Tapi muncul ya Kelainan-kelainan Gangguan akibat Kelebihan Kelebihan Mengkonsumsi makanan Ya untuk itu Maka Yang sekitar tahun Apa Kalau di Indonesia Baru Belum lama ya Tahun 2000-an Sekian gitu Itu konsepnya Mulai ke arah Gizi seimbang Gizi seimbang Iya Apa aja itu Jadi Yang pertama Kita harus menyeimbangkan Apa yang Menjadi asupan kita Dengan pengeluaran Oke Aktivitas maksudnya Aktivitas gitu Kemudian Dalam Dalam Apa prinsip Gizi seimbang Itu tidak melulu Mencermati masalah Asupan makanan Tidak melulu Mencermati masalah menu Tetapi ada juga Disana harus menjaga Kebersihan Gitu Kebersihan makanan Kebersihan makanan Kebersihan tempat Kebersihan kita juga Gitu Ya Kemudian Keberagaman Keberagaman Apa ini Jadi asupan kita Kalau kita dulu Mungkin waktu kita kecil Juga pernah dikenalkan Ya Zaman Zaman Kalau kita sih Zaman Zaman baru Baru Waktu kecil SMP Dikenalkan Diversifikasi makanan Itu Apa namanya Prinsip yang dikembangkan Sekarang Jadi kita penuhin Kebutuhan Sesuai dengan Pengeluaran Tapi harus beragam Jadi kalau makan nasi Ada lauknya Ada sayur Maksudnya gitu Satu sumber Misalnya ada nasi Sebagai sumber Energi Energi Kita tidak Tidak harus setiap hari Makan nasi Oh Harus ada proteinnya juga Bukan ini Misalnya karbohidrat Karbohidrat Nanti sumbernya harus beda Oke Nanti siang Saya makan Apa namanya Jagu Jagu Yang sama-sama Masih karbohidrat Tapi jangan perlu nasi Tapi jagu Kentang Kalau Apa namanya Protein Sekarang makan daging Nanti makan telur Ya Oke Abis lagi makan tempe Efeknya apa itu Bahkan sama-sama Jendisnya kan sama Ada satu Apa Prinsip yang Menjadi pegangan Kita semua ya Bahwa Tidak ada Satu sumber Makanan pun Yang sempurna Mengandung Semua bahan makanan Oh Jadi saling melengkapi Saling melengkapi Jadi tidak ada Apa namanya Protein paling bagus Daging Kemudian makan daging terus Oke Kita bukan singa Dan kita juga Pasti bosan ya Daging terus Singa makan daging Tidak pernah Samuratan Tapi kita makan daging terus Mungkin Ya nanti Nyesam Dinyanyir Betul Masih ada efek samping Kebanyakan makan daging Saja juga ada Efek sampingnya Kebanyakan makan Telor saja Juga ada Ada efek sampingnya Sama Jadi harus Diversif Makan tempe Ya gitu Berarti kalau konsep Makanan popong Makanan popong Kita nasi Itu juga harus Ada megarin Disesuaikan dengan Kultur setempat Oke Jadi kalau misalnya Apa namanya Di daerah kita Bukan daerah Penghasil Sagu ya Jangan Pengen makan sagu Namanya tidak 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 sesuai Jadi gitu Jadi tidak ada Satu sumber Bahan makanan pun Yang mengandung semua Komponen yang kita perlukan Dan bermanfaat Baik bagi kita Makanya kita Dianjurkan itu beragam Sayur Sekarang bayam Nanti kangkung lah Oke Nanti malam buncis Tapi memang ada konsekuensinya Konsekuensinya Membutuhkan usaha Baik secara fisik Maupun secara finansial Nah itu ada konsekuensi Betul ada konsekuensi Jelas itu Pak ya Oke sekarang kita Masuk ke spesifik Di bulan ramadhan Itu Kalau kita lagi Berbuka puasa Kan biasanya Ada nafsu Yang harus Kita Tuntaskan Selama seharian Tidak makan Itu ada tuntunan Tidak dalam Perspektif gizi Ketika kita berbuka Itu Makanan seperti apa Sebetulnya Semestinya kita konsumsi Oke Jadi secara subjektif Memang ketika kita Mendekati Akhir-akhir Hari seperti ini Mendekati Buka puasa Yang lapar itu Tidak cuma mulut Mata lapar Mata lapar Semua kita siapkan Walaupun tidak Semua bisa kita Konsumsi Kita makan Tapi kalau kita makan Nanti jadi berlebihan Dan ada akibat negatif Jadi gini Selama sekitar 8 atau 10 jam Kalau di Indonesia Di daerah equator Puasa Di menjelang Maghrib Atau pas Buka puasa Itu kan kita pada Puncaknya Bahwa kita Di sana Tidak ada Asupan sama sekali Dalam waktu sekian jam Kemudian juga Apa namanya Saluran sernya Juga dalam Kondisi yang dia Tidak ada isinya Gitu Sehingga Apa namanya Pada saat itu Terjadi kekurangan Belum dikatakan Nutrisi Jadi kurang Kadar gulanya rendah Kalau diukur Pada saat itu Itu paling rendah Sehingga Yang di Yang di Apa namanya Diutamakan ya Dari segi ilmu gisi Ketika kita berpuasa Yang pertama adalah Pemenuhan kebutuhan cairan Ya Karena Apa cairan akan lebih sensitif Daripada nutrisi ya Jadi Selama seharian kita Tidak minum Ya Pertama Kita harus memenuhi cairan Kemudian yang kedua Ya Kita harus Segera Apa namanya Mengusahakan Pemulihan tubuh kita Ya Baik pemenuhan energi Untuk metabolisme Untuk Apa namanya Pengaturan Dan sebagainya Sehingga Bahan makanan Yang sesuai Yang secara cepat Bisa Digunakan Untuk energi Itu Terdiri dari Karbohidrat Yang sederhana Nah karbohidrat Yang sederhana ini Boleh kita Sebut ya Dengan kata Yang umum Adalah gula Gula Ya Atau glukosa Jadi Makan atau minum Manis Manis Gitu Sesuai dengan Asunana Buka dengan Yang manis-manis Gitu Akhirnya Kita juga Membuka Membaca-baca Gitu ya Ternyata ada Satu keterangan Bahwa Rasulullah itu Menganjurkan Berbuka dengan Yang manis Dan Di dalam Apa Keterangan tersebut Juga dicontohkan Bahwa Beliau nya Berbuka puasa Dengan kurma Yang masih basah Ya Yang segar Jadi tingkat Kemanisnya Lebih tinggi Lebih tinggi Dan ada airnya Ya Gitu Itu yang kita Ambil sebagai satu Oh ini Inspirasi yang Luar biasa Gitu Bagaimana Seseorang di Pasal Lampau Yang belum familiar Dengan Keilmuan Sudah tahu Ini harus yang Manis Padahal Kalau Di Apa namanya Kita secara Awam Ya Wah Ini Tidak makan siang Nanti sore Harus Makannya Harus Sate Kenapa Rasulullah Sudah Beliau Sudah tahu Sepanjang hari Tidak makan Harus Minum Makan yang Manis Dan beliau Contohkan Makan kurma Yang masih Basah Kurma matang Yang masih basah Bukan kurma Yang kering Yang masih basah Masih basah Ada kandungan airnya Ada airnya Nah itu kan Bagi kita kan Sangat Luar biasa Jadi itu Jadi yang pertama Kita pulihkan Apa Cairan tubuh Kenapa Karena komposisi Tubuh itu Ya sebagian besar Terdiri dari Air Air Ya sehingga Pemenuhan Apa Kekurangan Cairan itu Sangat bermakna Terhadap Ya Kondisi tubuh Secara umum Ya Jadi Apa Sel-sel bisa Berfungsi dengan baik Orang-orang bisa Menjalankan Apa Perannya dengan Dengan baik Itu ya Reaksi-reaksi Bisa terjadi dengan baik Juga Ya pada saat itu Ketika pulih Oke Kalau Di beberapa kita Kan kadang-kadang Ada yang Kalau mau buka puasa itu Minum yang dingin Gitu Itu ada Efeknya enggak Ya sebaiknya Minum yang Apa namanya Sesuai dengan Suhu Tubuh kita Oke Ya bukan yang hangat Bukan yang dingin Gitu ya Oke Tapi kalau kita memang Terbiasa dengan Tapi kalau dingin sekali Saya kira tidak Tidak bagus ya Tapi kalau kita terbiasa Dengan yang agak Bapak Di bawah suhu kita Juga Tidak terlalu masalah Sebenarnya Ekstrim dingin Kenapa Karena Jadi gini Ketika kita Mencerna makanan Ya Tujuannya adalah Makanan tersebut Agar diserap Dalam tubuh Ya Ketika kita Mencerna dan Menyerap makanan Maka Organ kita Organ pencernaan kita Itu butuh Ya Energi Dia butuh juga Ya sarannya Untuk transport Ya untuk Tadi Menyerap Makanan tadi Dan itu Diwujudkan Dalam bentuk Penambahan Ya komponen Atau penambahan Aktivitas Pembuluh darah Nah kalau kita Minum Ya atau makan Yang dingin Yang sangat dingin Itu ya Itu Pembuluh darah itu kan Kalau kena dingin Dia Konstriksi Mengecil Jadi kalau kita Bengkak Ya kena pukul Bengkak Segera kita Kompres es Maka tidak jadi Bengkaknya Jadi kalau Jadi akan mengecil Jadi apa namanya Pembuluh darahnya Mengecil Nah Padahal pada saat Aktivitasnya tinggi Ya saluran cerna Butuh Pembuluh darahnya Membesar Yang longgar lah Biar Lancar Transport Makanannya Lancar Dia sendiri Suka Gak macet lah Mendapatkan Asupan makanan Yang bagus Energinya Ya itu nanti Ada kebalikannya Kebalikannya Kalau kita Terlalu banyak makan Jadi pada saat Apa namanya Berbuka puasa Ataupun Tidak usah Berbuka puasa Kalau kita Terlalu banyak makan Ya Maka Sebagian Besar Atau terjadi Penambahan Ya Volume Apa Sirkulasi Kedalam saluran cerna Ya akibatnya apa Karena jumlah Apa Volume sirkulasi Kan tetap Jadi kalau ada Konsentrasi Pada saluran cerna Artinya Di Apa namanya Di bagian lain Dialihkan Ya sehingga Organ yang paling Cansi itu Otak Sehingga kalau Dia digurangi Jatahnya ke Apa namanya Organ-organ yang lain Ya maka Di otak akan Merasa bahwa Ada pengurahan Walaupun sedikit Dia sudah merasa Mantuk Makanya kalau kita Terlalu banyak makan Misalnya Apalagi pada saat Buka puasa Selain di Secara fisik Di perut Tidak nyaman Karena tadi Kosong Langsung Berat Itu kan Juga pernah Disabdakan Bahwa perut kita Ada isinya Kan Seperti 3 Makan Seperti 3 Air Seperti 3 Udara Itu sesuai Apalagi dengan Buka puasa Itu sangat sesuai Jangan full Jangan full Full tank Terawihnya Ngantuk Selain itu Juga proses Pencernaan Maupun pencernaan Tadi Itu membutuhkan Apa namanya Penambahan Sirkulasi yang cukup Sehingga bisa Mengganggu Dan menimbulkan Apa namanya Ngantuk Karena konsentrasinya Baru di jaluran cerna Kalau tadi Saat buka Kalau saat sahur Kita akan berpuasa Itu apa yang Sebaiknya kita konsumsi Ya Jadi Apa namanya Ada satu perjalanan Antara Berbuka sampai sahur Jadi pada saat berbuka Mestinya kita Pemulihan Ya Kemudian Mungkin Setelah berbuka Ada juga tambahan-tambahan Ya Yang kita perlukan Kalau di awal tadi kan Kita makan Minum yang manis Ya Minum air Untuk pemulihan air Ya Pemulihan Apa energi dengan cepat ya Kemudian setelah itu Kita Kebutuhan serat Kebutuhan mineral Itu mungkin setelah itu Ya setelah berbuka puasa Salat Kemudian kita Mengkonsumsi lagi sesuatu Ya Nah setelah itu Kita mendekati Berbuasa lagi Kita makan sahur Oke Ya ada di dalam sahur itu kan Ada anjuran juga Bahwa disana ada Apa namanya Ya dianjurkan ya Nanti lebih tahu Dianjurkan ya Agar kita Makan sahur gitu Ya Nah secara Apa namanya Ilmu gisi ya Jadi sahur itu merupakan Satu persiapan Ya Berbawa dalam Beberapa jam ke depan Kita tidak lagi Mengkonsumsi Minuman maupun makanan Ya Sehingga Di dalam Apa Sahur itu Kita ibaratkan Kita sedang Mengisi Bekal Ya bekal Untuk beberapa jam kemudian Kalau ngisi bekal Apakah Kita bisa makan Sebanyak-banyaknya Biar Biar cukup Sampai maghrib Gitu ya Atau gimana Kita harus mengenali Sifat-sifat dari makanan itu Oke Jadi kalaupun kita Makannya Apa Banyak Tapi makanan itu Rendah serat Ya Cepat lapar lagi ya Makannya cepat keluar Ya Jadi Kita Tidaknya mengkonsumsi Makanan ya Sejukupnya Ya Tidak membali perut Gitu Tetapi Dia cukup lama Tinggalnya Di saluran cerna Oke Ya dalam bentuk Apa Kalau Kalau Apa Di Ilmu kesini Sebut Karbohidrat yang kompleks Gitu Jadi Apa namanya Proses pencerannya Akan lebih lama Oke Dan juga nanti Dianjurkan Misalnya Mengkonsumsi protein Ada lemaknya Itu lebih lama lagi Lebih lama lagi Iya Jadi rasa Penuhnya Penuhnya itu Rasa kenangnya Kenyangnya Lebih lama Gitu Daripada kita Makan terlalu banyak Tapi rendah serat Nanti rasanya Tidak enak Keluarnya juga Lebih Apa namanya Rasa Ininya lebih cepat Itulah Oh jadi Jangan-jangan Saya salah makan Karena jam 9-10 Sudah lapar Oke Pak Ini yang terakhir Pak Edy Di masa pandemi ini Ada Kehususan Apa yang perlu kita Kalau tadi Disinggung di awal Salah satu Tujuannya adalah Fungsinya adalah Daya tahan tubuh Apakah ada Apa namanya Asupan yang khusus Yang harus kita Tambahkan Misalkan di masa pandemi ini Atau gimana Jadi Sebenarnya Apa namanya Setelah kita Mengetahui kebutuhan kita Sebenarnya kita Harusnya Bisa menghitung Berapa yang harus kita Konsumsi Setelah itu Nanti kita Memperhatikan Ada penekanan Atau fokus ke Aspek apa Masalah apa Yang kita hadapi Nah sekarang kita Menghadapi pandemi Pandemi ini Membutuhkan Daya tahan tubuh Yang bagus Nah Di masa pandemi ini Kita harapkan Ya Kita bisa Memenuhi yang pertama Kebutuhan protein Cukup Oke Benar-benar Protein ya Cukup protein Karena protein itu Merupakan bahan dasar Dari Apa Imunitas kita Imunitas Oke Itu pandemi Dan yang kedua Kita cukup Mengkonsumsi Beberapa vitamin Oh Vitamin ya Ya Ada vitamin A Vitamin E Dan vitamin C Ya Vitamin C Kita tahu Ya Ada di jeruk Ya Ada di Jambu Berarti buah nih ya Buah Kalau makan yang Pil segala macam itu Boleh Boleh Tetapi ketika Apa namanya Ada buah Kita dianjurkan Lebih utama Makan buahnya Yang alami ya Yang alami Nah Ada penelitian juga Bahkan ternyata Jambu tidak kalah Kadar vitamin C nya Daripada jeruk Oke Jadi selama ini kan Kita masih punya Apa Gambaran Kalau vitamin C itu Harus Geruk Ya Jadi hasil penelitian Ternyata Beberapa buah juga Tidak kalahkan Vitamin C nya Kemudian vitamin A Vitamin A juga Berperan penting Dalam Apa namanya Kekebalan Dan bisa kita dapatkan Misalnya di Wortel Di bayam Ya dan sebagainya Kemudian ada Vitamin E Vitamin E ini juga Apa Vitamin selain A dan C Yang juga berperan Dalam Apa kekebalan Nah kita bisa penuhin Dengan misalnya Tauki Terus Apalagi ya Ada brokoli Ada vitamin E nya juga Terus yang Terakhir Mineral Mineral yang Sekarang banyak Disoroti Dan sering kita dapatkan Pada suplemen Suplemen adalah Seng Atau ZN Tapi bukan Seng yang Buat hatap Itu sama Komponennya sama Komponennya sama ya Itu namanya juga ZN Sama Cuma ini kan Dalam Dalam Bentuk Mikro Apa namanya Ya Ya Memang dalam bentuk ZN nya yang Yang ini ya Anorganik gitu ya Ya Nah Ini cukup Penting ya Karena Dia bisa Meningkatkan Apa Sistem imunitas ya Sehingga Ketika Kita berpuasa Dan berada Di masa pandemi Ya Sumber-sumber ZN ini harus Kita perhatikan Dan ini bisa kita Dapatkan di Kacang Polong-polongan ya Kacang-kacang Polong gitu ya Kemudian juga Produk-produk susu Ya Jadi beberapa produk susu Diharapkan bisa memberikan Kontribusi Untuk Apa Zinc ini ya Seng ini ya Kemudian juga Biji-bijian Ya sering kita dapatkan Sekarang sudah banyak juga Makanan yang Berubah biji-bijian Sehingga kita harapkan Dengan tambahan Apa Kita memperhatikan Beberapa Sumber Apa Zat kisi tadi Ya Puasa kita Ya Kemudian juga Pada saat kita berada Di musim pandemi ini Insya Allah kita bisa Lebih baik lagi ya Amin Dan bisa Melewati masa pandemi Dengan Tidak Apa Kurang suatu apa Oke Terima kasih banyak Pak Edy Atas bincang-bincang Ngobrolnya yang sangat luar biasa ya Ini Menjadi input yang sangat luar biasa Pengetahuan yang luar biasa Dari sudut pandang gizi ya Mudah-mudahan kita Bisa memenuhinya lah Tidak hanya sekedar berkehari gitu kan Tapi kita implementasikan betul Sehingga kebutuhan gizi kita Sesuai dengan yang dibutuhkan tubuh Baiklah sahabat ulal abad Kita lihat tadi Kopi ya Kajian online Penyujud iman pada kesempatan kali ini Semoga kajian ini bermanfaat Akhir kata Kami pamit ya Bila tepik wal hidayah Wallahumukilau Komitur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam